TNI Angkatan Laut Lana Loksemawe menyergap kapal perahu penyeludup narkotika jenis sabu di jalur laut jaringan internasional di perairan Loksemawe. Usai dilakukan pengeledahan, petugas menemukan puluhan bungkus sabu dan seorang tersangka diamankan. Kiri barang bukti dan seorang tersangka telah diserahkan ke pihak kepolisian Polres Loksemawe. Beginilah detik-detik TNI AL, Lana Loksemawe melakukan penyergapan terhadap sebuah kapal perahu yang diduga menyeludupkan narkotika jenis sabu di perairan meraksa kecamatan Belangmangat, kota Loksemawe. Usai dilakukan pengeledahan, petugas menemukan sekitar 43 bungkus sabu dengan berat 45 kg yang disimpan di dalam perahu. Tugas juga mengamankan MN 23 tahun warga Aceh Tamiang yang hendak menyeludupkan sabu ke Loksemawe. Sabu tersebut diduga berasal dari Malaysia dan hendak diseludupkan ke Aceh melalui jalur laut. Barang bukti bersama tersangka kini diserahkan kepada Polres Loksemawe untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Lana Loksemawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah mengatakan, Usai menerima informasi intelijen, adanya pergerakan penyelidupan sabu. Petugas melakukan pengintaian dan mendekati perahu serta berhasil melakukan pengeledahan. Pihaknya akan terus memperketat patroli jalur laut untuk mengantisipasi masuknya narkotika dari negara ketangga. Demi menyelamatkan generasi bangsa dari penyelahgunaan narkoba. Mengantisipasi itu, kalau kita menembak saat itu juga, kita khawatirkan nanti bukan pelaku, sehingga kita langsung tabrakkan kapal kita ke kapal pelaku. Ini tabrakan ini sebenarnya bukan untuk disengaja, namun karena kita ingin mendekati, ternyata cuaca cukup bombang besar, sehingga kapal tersebut kapal kita menjadi insipien tabrakan, menabrak kapal pelaku. Dan langsung kita lakukan pemeriksaan kapal, dengan penangkapan dan pemeriksaan kapal. Kini 43 bungkus narkotika jenis sabu beserta satu tersangka diserahkan ke Pores Loksumawe untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Loksumawe, Armia Jamil Ainyus melaporkan. Bersamawe, Armia Jamil Ainyus melaporkan.